Sementara itu penutupan klub malam dilakukan di Seoul, Korea Selatan. Penutupan dilakukan setelah ditemukan penyebaran COVID-19 oleh pengunjung klub malam. Wali kota Seoul, Park Won Won, segera pada hari Sabtu memerintahkan lebih dari 2.100 klub malam ditutup di tengah serentetan infeksi virus corona yang melibatkan pengunjung klub malam. Park akan memberikan hukuman keras untuk yang melanggar aturan. Korea Selatan pada hari minggu melaporkan 34 kasus tambahan pertama kalinya dalam sekitar sebulan, dalam sehari melonjak di atas 30 kasus. Sebagian besar kasus dalam beberapa hari terakhir terjadi di klub malam kawasan hiburan Itaiwon Seoul. Seorang pria berusia 29 tahun mengunjungi 3 klub malam sebelum tes positif pada minggu lalu. Sebelumnya Korea Selatan sempat melewati Golden Week, yaitu di masa tidak ada penambahan jumlah kasus baru corona. Namun akan kami tampilkan grafis penambahan kasus di Korea Selatan dalam 4 bulan terakhir. Berdasarkan situs pemerintah Korea Selatan, ini merupakan rata-rata dari jumlah kasus corona di negeri Ginseng Merah. Pada bulan Februari, terjadi puncak penambahan kasus lalu turun pada bulan Maret. Penurunan terjadi signifikan pada bulan April sehingga pemerintah mulai merelaksasi lockdown. Namun pada awal Mei terjadi peningkatan jumlah kasus yang didominasi dari kasus lokal. Usai longgarkan social distancing, kasus baru corona di Korea Selatan justru meningkat. Bagaimana kondisinya saat ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Alvin Kobul Syah, mahasiswa Indonesia di Korea Selatan. Halo, selamat sore waktu Indonesia, Mas Alvin. Halo, Mas Alvin. Mas Alvin, Anda bisa dengar suara saya? Halo, Mas Alvin. Ya, pemirsa tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Alvin Kobul Syah, mahasiswa Indonesia di Korea Selatan. Kami akan coba menghubungi kembali Alvin Kobul Syah, usai cerita berikut, tetaplah bersama kami. Pemirsa, usai longgarkan social distancing, kasus baru corona di Korea Selatan justru meningkat. Bagaimana kondisinya saat ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Alvin Kobul Syah, mahasiswa Indonesia di Korea Selatan. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Alvin. Selamat sore, Stefani. Iya, Mas Alvin, kemarin di Korea Selatan ini sempat ada pelonggaran lockdown begitu ya. Apa sih perbedaan yang paling dirasakan sebelum dan sesudah dilonggarkan aturan-aturan pembatasan di sana? Jadi ada, sebenarnya istilahnya bukan lockdown, kalau di Korea Selatan, pemerintah sini lebih menyebutnya kecenderungannya kebijakan untuk karantina mandiri. Istilahnya juga bukan spesifik social distancing, tapi karantina mandiri. Jadi kebijakan ini selalu dievaluasi setiap dua pekan, dan evaluasi terakhir kemarin memang diakhiri pada tanggal 5 atau 6 Mei, saya harus konfirmasi lagi. Jadi setelah tanggal 6 Mei kemarin, kebijakan karantina mandiri dilonggarkan, jadi kebijakannya itu diambil lebih general, jadi sifatnya itu istilahnya kalau pemerintah Korea itu everyday life quarantine policy, jadi itu kebijakan karantina sehari-hari. Pada tanggal, sebelum tanggal 6, pelonggaran karantina mandiri itu dilakukan, pemerintah Korea Selatan juga sudah menyampaikan, mensosialisasikan beberapa protokol. Jadi ada 31 protokol detil, itu dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya kalau mau ke bioskop itu ada protokolnya tersendiri, kalau ke kebun binatang tersendiri, toilet umum tersendiri, dan lain-lain. Jadi sebenarnya protokolnya sudah disiapkan. Cuma apa yang terjadi kemarin, memang pada hari Kamis kemarin ada klaster penyebaran baru tempatnya sendiri, kebetulan di kota Seoul, di tempat saya berada saat ini, dan itu ada di daerah Itewon. Itewon itu memang populer sebagai salah satu tempat destinasi turis pertama, meskipun sekarang tidak ada turis. Yang kedua, di situ salah satu pusat tempat hiburan malam, di sana banyak klub malam, banyak bar, diskotik, dan lain-lain. Selain itu juga tempat itu juga melting potnya Seoul, dalam arti di sana salah satu tempat paling multikultural di Seoul. Karena di sana populasi warga asingnya juga kata-kata cukup banyak, karena itu warisan dahulunya adalah salah satu markas utama pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan. Jadi pada hari Kamis kemarin sempat ada klaster penyebaran baru di sana, dan karena tipikalnya adalah tempat wisata, berarti di sana kepadatan manusianya juga cukup tinggi, apalagi kemarin ibarat kata masyarakat Korea sedang bahagianya karena ada pelonggaran di karantina mandiri. Jadi wilayah Itewon jauh lebih ramai daripada saat-saat waktu karantina mandiri masih diberlakukan. Saat itulah ada penyebaran, dan penyebaran itu ternyata meluas. Sampai saat ini pemerintah Korea Selatan sudah menhitung, menduga ada 5.000 pengunjung yang ada di daerah Itewon dari tanggal 24 April sampai 5 Mei yang harus memeriksakan diri untuk dicek apakah positif COVID-19 atau tidak. Ada gajala maupun ada atau tidak. Sampai sekarang kurang lebih baru 2.400 yang bisa terperiksa oleh pemerintah kota Sol, 3.000-nya sendiri memang masih menunggu kerelaan dari pengunjung-pengunjung Itewon pada rentang waktu itu 24 April sampai 5 Mei itu, dan itu menjadi tantangan pemerintah kota Sol hingga saat ini. Artinya setelah ada lonjakan baru ini, perubahan aturan ini hanya khusus untuk tempat hiburan malam yang sekarang juga kembali harus ditutup, atau juga ada perbaruan aturan lainnya, Mas Alvin? Untuk tempat hiburan malam memang pada Sabtu kemarin akhirnya diputuskan pemerintah kota Sol untuk menutup sementara seluruh klub, seluruh bar, untuk berhenti beroperasi sementara sampai waktu evaluasi selanjutnya. Itu yang kebijakannya sudah diterapkan dan implementasikan, itu pada Sabtu kemarin, berarti 3-2 hari setelah kejadian, setelah outbreak-nya terjadi. Tapi untuk kebijakan lain, pelonggaran lain, sejauh ini sih belum ada kebijakan lanjutan ya, sejauh yang saya terima informasinya. Dari KBRI juga fokusnya lebih kepada apabila ada YNI yang misalnya berkunjung ke Itaewon pada tanggal 24 April sampai 5 Mei, segera melaporkan diri ke otoritas fasilitas kesehatan setempat di kecapatan masing-masing atau di kampus masing-masing dan lain-lain. Karena masalahnya sesuai tipikal wilayah Itaewon yang tadi, sampai saat ini, tadi 2 jam yang lalu 79 ada kasus baru yang berkaitan dengan kluster Itaewon ini, sekarang sudah sampai 86 itu, dan pasiennya sendiri tidak semuanya ada di Seoul, karena banyak juga yang datang ke Itaewon Seoul dari kota-kota lain, dari provinsi lain. Dari data yang tadi saya coba himpun, dari Seoul ada 51 pasien, terus dari provinsi Gyeonggi di sekitaran Seoul, masih di utara Korea juga ada 21, dari Incheon 7, Chungcheon 5, lalu di Busan dan Jeju masing-masing ada satu. Jadi sekarang yang harus diperiksa bukan hanya Seoul-nya saja, tapi Korea secara keseluruhan, karena kemarin 5 ribu pendatang yang datang ke Itaewon dan harus diperiksa, itu berasal dari beragam wilayah yang ada di Korea Selatan. Oke, Mas Alvin, saya ingin tanyakan terkait dengan karantina mandiri yang dilakukan di Korea Selatan, menarik kalau tadi Anda jelaskan bukan lockdown dan tidak ada larangan untuk keluar rumah, bahkan tadi Anda katakan bioskop, ada protokol khusus, artinya masih dibuka begitu ya, fasilitas umum di sana, saya ingin konfirmasi lagi, artinya untuk karantina mandiri ini tidak ada larangan untuk keluar rumah ya, dan fasilitas umum tetap buka seperti biasa? Fasilitas umum buka seperti biasa, untuk bioskop dan lain-lain itu, itu ya ada 31 tempat yang diterapkan secara khusus setelah lewat tanggal 6 Mei. Kalau sebelumnya sendiri, sejak misalnya kasus pertama di Korea itu tanggal 22 Januari, kebijakannya memang karantina mandiri, dalam arti kalau mengalami gejala-gejala khas COVID-19 pada saat itu ya, misal demam di atas 37,5 derajat Celcius, lalu kondisi badan yang tidak sehat dan batu kering dan lain-lain, itu wajib untuk karantina mandiri di kediaman masing-masing 2 pekan. Setelah itu, saat ada misalnya saat wabah selanjutnya yang sangat luar biasa besar di Degu dan di Giongkok Utara, kebijakan pemerintah Korea Selatan juga bukan lockdown, tapi istilahnya special care zone atau zona penanganan khusus. Itu artinya warga masih boleh keluar masuk wilayah itu, tidak diisolasi. Kebijakan itu yang diterapkan pemerintah Korea Selatan tetap konsisten sampai sekarang karena pemerintah Korea Selatan cenderung mencoba percaya pada warganya untuk menaati kebijakan ini ketimbang dia dipaksa untuk karantina, lebih baik secara sukarela melakukan karantina mandiri. Selain itu, misalnya karantina mandiri ini dilakukan untuk para pendatang yang baru datang ke Korea, karena Korea tidak melarang penerbangan masuk dan keluar dari Korea Selatan. Jadi, untuk para pendatang yang datang ke Korea Selatan, semuanya akan langsung dites COVID-19 di bandara, dan baik hasilnya positif ataupun negatif, semua pendatang wajib untuk karantina mandiri. Bagi pendata dari warga lokal, misalnya warga Korea Selatan yang mudik dari luar negeri ke Korea, atau misalnya pendatang tetap seperti saya yang punya kartu KITAS atau Alien Registration Card di sini, itu wajib karantina mandiri dua pekan di kediaman masing-masing bagi pendatang temporer, semisal turis ataupun pebisnis, itu wajib karantina di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan, tapi tetap harus bayar. Karena itu konsekuensi untuk tetap pepergian ke luar negeri di tengah wabah. Itu kurang lebih biayanya 100 dolar sehari. Dari situ, kepercayaan sama warga juga sebenarnya sudah diantisipasi kalau misalnya warganya ada bandel. Misalnya kalau warganya bandel, karantina tapi tetap kabur, dulu juga sebenarnya diwajibkan karantina mandirinya di hotel. Cuma banyak kasus di hotel itu para turis itu kabur dari karantina mandiri. Setelah itulah mulai ketat, itu kenapa harus wajib karantina di fasilitas milik pemerintah. Cara mengawasinya gimana? Pertama, lewat CCTV. Jadi jaringan CCTV, baik milik publik maupun suasana di Korea itu cukup ketat. Kurang lebih ada 2 juta CCTV untuk luas wilayah negara sebesar Korea. Jadi cukup ketat. Kedua, masyarakat Korea Selatan itu cukup cashless. Jadi transaksi tunai cukup jarang dilakukan. Jadi semua transaksi keuangan tercatat. Jadi kemana seseorang pepergian itu bakal tercatat. Selain itu juga masyarakat Korea cukup terikat keras sama telepon selulernya. Jadi tracking GPS-nya juga sangat mudah dilakukan. Untuk tracing beberapa hari misalnya dia positif, sepekan, dua pekan sebelumnya dia kemana aja itu dia bisa di-tracking. Jadi itu kenapa sampai sekarang pemerintah Korea lebih memilih untuk menerapkan karantina mandiri. Untuk KBRI, Mas Alvin, apakah saat ini sudah kembali dibuka? KBRI tetap buka selama ini. Hanya pernah tutup saat pertama kali status kedaruratan di Korea Selatan terkait COVID-19 naik dari level 3 ke level 4 ke level maksimum. Itu kurang lebih pada akhir Februari. Itu tutup kurang lebih satu pekan. Tapi setelah itu buka lagi seperti biasa. Layanan konsuler juga berlangsung seperti biasa. Tapi tentu dengan protokol COVID-19. Misal, ini sudah umum sebenarnya di sini untuk beberapa instansi publik ada kamera termal di pintu masuk. Jadi kelihatan untuk yang suhunya tinggi nanti kelihatan. Kalau tidak ada kamera termal pasti dicek suhunya saat masuk. Kalau lewat batas ambang misalnya 37,5 derajat Celcius, itu nanti akan dipersilahkan untuk pulang. Selain itu di sini juga untuk masker juga sudah keumuman sebenarnya sebelum wabah COVID-19 untuk di Korea. Karena memakai masker itu semacam sudah jadi norma umum. Dan juga alat pelindung diri misalnya di sini skala saat sedang ada musim buksari dan lain-lain gitu. Misalnya pergantian musim. Jadi warga sini sebenarnya sudah biasa untuk menggunakan masker di tempat publik. Untuk WNI sendiri, sejauh ini apakah ada informasi WNI yang terinfeksi virus corona, Mas Alvin? Sampai pekan lalu saya hanya dengar satu. Tapi itu pun sudah sembuh di Korea Selatan. Saya sempat ikut audiensi dengan Ketua Komisi 1 DPR RI. Di sana ada datanya juga dari Kementerian Luar Negeri dari Korea Selatan hanya satu sejauh ini. Untuk mahasiswa sendiri, ya mungkin di Korea Selatan, masker Indonesia terbagi dari ada yang mahasiswa, ada yang pekerja migran Indonesia, juga ada keluarganya. Kalau mahasiswa sendiri sih sejauh ini tidak ada informasi ada yang positif COVID-19 di Korea Selatan. Bagaimana komunikasi dari KBRI dengan WNI di sana sejauh ini? Apakah ada imbauan khusus misalnya dari KBRI kepada WNI di Korea Selatan? Salurannya ada beberapa. Yang pertama, yang cukup efektif memang lewat via media sosial di Instagram. Misal saat pertama kali level peringatannya naik ke level maksimum, di sana sudah langsung diumumkan oleh KBRI apa yang harus dilakukan kalau kita mengalami gejala-gejala COVID-19. Juga disediakan ada nomor-nomor mitra KBRI. Jadi mitra KBRI itu diantaranya Ketua PPI Korea, lalu juga ada simpul-simpul masyarakat, masyarakat WNI di Korea Selatan. Karena WNI di Korea Selatan kecenderungannya tersebar ya di seluruh wilayah Korea Selatan. Itu karena bagi pekerja migran Indonesia wilayah industri-nya juga tersebar, ada yang kerja juga di laut. Lalu masyarakat mahasiswa Indonesia juga tersebar di Korea Selatan, tidak terkonsentrasi di kota-kota tertentu. Masyarakat mahasiswa Indonesia kurang lebih ada di 57 kampus di seluruh Korea Selatan. Jadi nomor-nomornya disediakan, jadi kami punya penghubung untuk kalau ada sesuatu kami menghubungi siapa. Selain itu juga lewat WhatsApp, lewat percakapan di WhatsApp, juga informasi itu di relay, di broadcast oleh KBRI. Lalu secara random juga sesekali dari KBRI-nya menelpon kepada warga negara Indonesia untuk menanyakan kabar kami sesekali. Itu juga, kebetulan keluarga saya juga sudah sempat dihubungi, apakah keluarganya sehat dan lain-lain. Selain itu juga KBRI menyediakan nomor hotline. Saya juga sudah pernah menggunakan dan responnya patut diapresiasi. Misalnya waktu itu anak saya sempat sakit, cuma tidak ada mau klinik anak yang nerima. Karena beberapa klinik juga pada saat itu cukup merasa rawan untuk menerima pasien. Karena pasiennya juga khawatir, pasiennya mengalami COVID-19 meskipun pada akhirnya gejalanya bukan COVID-19. Apakah sejauh ini ada tawaran misalnya dari KBRI untuk WNI yang ingin kembali ke Indonesia misalnya begitu? Fasilitasnya sebenarnya disediakan oleh Kementerian Luar Negeri. Tapi dalam arti ini fasilitas bukan untuk mudik sementara, tapi untuk kembali ke Indonesia secara untuk back home for good gitu istilahnya ya. Jadi pulang-pulang untuk setelahnya karena semua urusan dan perkaranya di luar negeri telah selesai. Sejauh ini sih apakah yang pulang ada? Ada, tapi itu karena dari Korea Selatan kan sebenarnya tidak ada larangan ya untuk keluar dari Korea. Tinggal masalahnya apakah dapat diterima atau tidak di Indonesia dan itu butuh surat khusus kan untuk rekomendasi itu. Misal kemarin ya kasus di kapal nelayan yang berbendera Cina lalu sandar di Korea juga seluruh ABK-nya juga sudah dibulangkan oleh dari Korea Selatan. Tapi sejauh ini memang himbawannya adalah tidak untuk mudik ke Indonesia. Jadi lebih baik disarankannya ada di Korea sih. Kalau di KBRI itu bisa dicek dan diverifikasi via media sosial KBRI. Kalau dari Mas Alvin sendiri pertimbangannya untuk tidak pulang ke Indonesia ini apakah karena memang masih ada studi yang ingin dilanjutkan? Atau bagaimana Mas Alvin? Sejauh ini pertama soal studi, studi juga tidak terputus di Korea Selatan. Jadi tidak ada penundaan ataupun pembatalan semester seluruh perkuliahan. Saya juga sudah menjalani perkuliahan via daring ini jarak jauh kurang lebih sudah dua bulan dan berjalan cukup baik. Tidak ada hambatan lain-lain. Selain itu juga tidak ada kelangkaan bahan pokok di sini. Semuanya hampir berjalan lancar, tidak ada panic buying. Distribusi masker juga lancar. Jadi pemerintah Korea juga mengatur distribusi masker ulang. Misal sudah tidak ada larangan. Sekarang sudah ada larangan ekspor. Kedua ada pembatasan jumlah masker yang berhak dibeli oleh setiap warga negara maupun warga asing. Yaitu dua masker setiap pekannya. Dan itu diatur juga kita dapat membeli hari apa sesuai angka terakhir tahun kelahiran kita. Misalnya yang angka tahun kelahiran terakhirnya 1 dan 6 itu boleh belinya hari Senin. Lanjut sampai hari Kamis. Kalau tidak bisa membeli hari kerja, nanti bisa beli di akhir pekan. Selain itu, di sini semakin terkendali sih. Mungkin itu yang lebih buat tenang ya. Yang lebih cemas sebenarnya kalau mikirin keluarga yang ada di Indonesia sih. Karena kalau ada apa-apa kita yang tidak bisa banyak membantu dari sini. Terima kasih banyak. Mas Alvin sudah berbincang bersama kami di Special Report INews. Semoga sehat selalu bersama dengan keluarga di sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.